Halo guys, balik lagi bareng gue, yap siapa lagi kalau bukan Mimin Alpha ya guys ya Nah oke guys, mari kita bahas kembali anime isekai nonbiri no ka Sejauh 8 episode yang sudah berlangsung kemarin guys Hampir semua karakter yang ditampilkan oleh opening animenya sudah direveal atau ditampilkan ke animenya Dan yang tersisa hanya 2 karakter berikut ini ya guys ya Ya sesuai topik diskusi kali ini, Mimin bakalan menspoiler siapa sih sebenarnya kedua karakter ini Dan tingkah aneh apa yang dilakukan oleh kedua karakter tersebut guys Nah oke guys langsung saja ke topik pembahasan Nah yang pertama guys adalah karakter berlambut pendek dan berwarna putih Sejauh yang bisa kita lihat mungkin bisa disimpulkan bahwa karakter ini adalah ras manusia guys ya Jika sesuai dengan karakteristiknya Nah akan tetapi guys, ternyata karakter ini adalah dari ras naga Karena karakter ini memiliki hubungan saudara dengan Doraem, ayah dari si Lasti ya guys ya Oke lanjut lagi guys, nama karakter ini adalah Hakuren Nah Hakuren ini adalah kakak tertua dari si Doraem Dimana si Doraem ini memiliki 4 saudara kandung ya guys ya Dan bagi kalian yang bertanya-tanya guys Bagaimana sih cara si Hakuren ini datang ke desa Taiju Yuk kita langsung bahas aja guys Nah oke guys, awal kedatangan si Hakuren ini datang ke desa Taiju Ini dikarenakan si Lasti yang mengatakan bahwa dia telah menemukan seseorang yang bisa menjadi pujaan hati Dan orang ini tentunya si Hiraku sendiri guys Nah guys, disini Mimin belum memahami pasti hubungan antara si Lasti dan si Hiraku Sejauh yang bisa Mimin tangkap setelah si Rulusi ini sudah melahirkan anak Dan si Tia yang sudah hamil anak dari Hiraku Dan para elf yang sudah diajak quick-quick dan bermain bersama dengan si Hiraku pada setiap malamnya Membuat si Lasti dan si Flaurem ini tidak tahan dengan hal tersebut Dan pada posisi ini guys, si Hiraku ini memahami maksud dari perkataan si Lasti Dan akan melakukan hal yang terbaik untuk Lasti dan si Flaurem ke kedepannya guys Nah oke guys, balik lagi ke karakter Hakuren lagi guys Nah, sesaat setelah si Lasti ini mengatakan kepada paman dan bibinya Si Hakuren ini yang mendengar perkataan Lasti langsung berangkat menuju ke desa Taiju Dengan mode dragonnya guys Dengan tujuan untuk mengatas kekuatan dari si Hiraku Ya akan tetapi guys, si Hiraku ini bisa mengalahkan si Hakuren dengan tombak miliknya Nah, ada hal unik yang terjadi guys Sampai membuat Mimin itu ngakak banget Ya, jadi setelah si Hakuren ini dimaafkan oleh si Hiraku Si Hiraku ini melakukan pesta penyambutan tamu untuk keluarga besar Doraem yang datang ke desa Taiju Dan pada saat itu juga guys, si Hiraku ini mencengkram kepala dari si Hakuren Ya, tindakan yang dilakukan oleh Hiraku ini dikarenakan bekas pertarungan yang tertinggal menjadi masalah bagi desa Taiju Mulai dari reluntuhan pohon dan pohon-pohon yang terbakar Dan karena hal itu guys, si Hiraku ini menyuruh si Hakuren untuk membersihkan lokasi pertempuran tersebut Dan tentu saja guys, si Hakuren ini bakalan tinggal di desa Taiju Akan tetapi, si Hiraku ini awalnya tidak suka dengan tingkah laku si Hakuren Yang cenderung sembrono dan semaunya sendiri Sampai si Hiraku ini mengatakan guys, bahwa tingkah laku si Hakuren ini berbanding terbalik dengan keponakannya Yaitu si Lasti Nah oke guys, lanjut lagi ke karakter yang kedua Seperti yang kalian lihat guys, bahwa karakteristik dari karakter tersebut adalah elf Atau yang lebih tepatnya dia adalah elf dari pegunungan atau yang biasa disebut sebagai dark elf ya guys ya Nah oke lanjut lagi guys Nama dari ketua ras elf gunung ini bernama Ya Ya dan para elf gunung lainnya awalnya tinggal di sebuah gunung Akan tetapi karena mereka kesulitan mencari makanan Akhirnya mereka seringkali hidup berpindah-pindah tempat Nah guys, para dark elf ini datang ke desa Taiju Dikarenakan ada seseorang guys Yang memberitahu mereka bahwasannya ada desa yang didalamnya hidup berdampingan dengan ras elf Dan pada saat melakukan perjalanan menuju ke desa Taiju guys Para elf gunung ini bertemu dengan Hakuren Dan akhirnya mereka menaiki Hakuren menuju ke desa Taiju guys Nah kedatangan dari elf gunung ini disambut baik oleh Syria ya guys ya Ketua dari high elf yang tinggal di desa Taiju Nah Syria ini mengatakan guys Bahwa meskipun kami termasuk satu ras Yaitu ras elf Akan tetapi kemampuan high elf ini berbeda jauh dari para elf gunung guys ya Nah oke guys mungkin sampai disini dulu pembahasan dari Mimin Next time mungkin Mimin bakalan membahas tentang si Tia Yang mulai menjadi istri dari si Hiraku Dan melahirkan anak dari si Hiraku sendiri ya guys ya Nah oke see you next time sampai jumpa guys Sampai jumpa guys Sampai jumpa guys